Oke guys, terakhir gue udah lupa tuh, terakhir gue gak vlog tentang sampe mana ya, waktu itu kalo gak salah kayaknya gue berpanjang paspor terus kemana ya, abis itu berpanjang paspor gue lupa gue kemana Anyway, so setelah gue dapet paspor terus kan udah tuh bisa mulai ngisi formulir-formulir untuk Majavisa turis, by the way gue ngajuin visa turis untuk Kalsi, jadi gue ngerjain semuanya itu via online dari website imi sendiri imi.gov.au kalo gak salah Jadi disitu udah tinggal ngikutin aja step-stepnya, pertanyaannya apa, kita tinggal jawab, terus dokumen-dokumen yang harus di-attach, yang dilampirkan apa-apa aja, gue lengkapin Dan gue kirim, oke gue mulai ngisi formnya itu dari November deh kalo gue gak salah inget, terus gue lanjut lagi ngerjain di Desember, jadi kayak semuanya gak harus kalian selesain dalam satu hari kalo kalian ada yang mau apply juga nih visa turis Kalsi Jadi kalian gak harus selesain semuanya dalam sehari, kalian bisa otomatis akan ke-save misalnya baru sampai ngisi jawaban nomor berapa misalnya atau step keberapa terus kalian log out itu bakal otomatis ke-save Jadi kalian gak harus yang kerjain sekarang, selesain semua sekarang, attach semua dokumen sekarang gitu gak harus yang kayak gitu Anyway gue ngerjain mulainya itu dari November, cuman gak yang gitu, sepenggal-sepenggal tarik kerjain terus ntar ada jeda, baru gue lengkapin dokumen-dokumennya tuh di Desember Terus ada juga yang baru gue lengkapin di Januari, ini by the way udah gue ulang Januari Jadi gue baru bener-bener rampung selesain-nyelesain semuanya gitu Januari kemarin dan gue submit itu, gue submit kalo gak salah tanggal awal-awal Januari lah, tanggal 5, tanggal 6 gitu gue submit dan gue bayar Sekilas info, visa ke AUSI itu sekarang dikenakan 195, kalo gak salah lihat, 195 dolar AUSI Jadi kalo dirupiahin ya hampir 2 juta kurang lebih Gue sempet sedih sih, karena terakhir gue taunya itu visa harganya 100 dolar Terus ternyata pas gue mau payment, udah 190-an harganya udah naik gitu Jadi gue udah submit, gue udah payment, jadi ya bener-bener tinggal nunggu aja, nunggu info di grant apa engga, dikasih atau engga, visa-nya sama imigrasi AUSI lah gitu kan Dan rata-rata kalo dicek itu, grant visa-nya itu bisa dari prosesnya itu dari kita selesaiin semua dan kita bayar itu bisa seminggu sampai sebulanan lebih gitu Tapi mayoritas itu di grant visa-nya sekitaran seminggu atau sebulan, itu masih oke lah gitu Berhubung pengajuan gue juga berangkatnya bulan Februari, jadi ya kalo misalnya sebulan pun ya masih jauh di depan tanggal rencana gue berangkat Tapi, tapi, ini berisik nih di depan nih tantin-tantin Tapi, jadi kan gue submit semuanya selesai itu di tanggal 6 Januari kemarin Terus, kemarin ternyata, tanggal berapa nih kemarin? Hari ini tanggal 16, berarti kemarin itu tanggal 15 Jadi kalo 15 dikurang 6, itu kurang lebih 9 hari ya guys, ya 10 hari lah 10 harian dan gue dapet email nih dari, dari siapa nih? Dari imigrasi, apa sih lah intinya ya Yang judulnya grant notification ya, maksudnya dikasih tau nih dapet apa engga visa-nya Tadi pagi, sebenernya gue udah buka tuh tadi pagi Cuman gue pikir, no, harus direkam nih biar apa, sensasi Setelah gue gak mau buka attachmentnya dulu karena gue gak tau nih dapet apa engga gitu kan Jadi, ntar dulu nih nunggu sambil kamera Cuman emang harian ini keluar Tadi gue mau bawa kamera, keluar, tapi gue lupa dan sekarang pulang baru sentegong Anyway, ini gue buka emailnya dan kita baca bareng-bareng Supaya kita merasakan dak-dik-duk-duk-duk-dayanya gitu kan This email is automatically generated bla 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 Do not respond, dear Sabrina, maharan Please see the attached information Ya ini kata-kata pengantar lah ya Let's see, in name of Jesus Christ, let's open Wuuu Kalau kalian ngeliat ekspresi gue kayak gitu berarti kalian tau lah ya Dapet atau engga gitu Thank God Puji Tuhan Dapet visa-nya guys Tanpa ada Apa ya, selama 10 hari ini gue gak ditanyain atau dimintain dokumen yang lain Jadi bersyukur banget Semuanya lancar Jadi langsung di grant visanya For your information juga Buat yang mau apply Kalau tulis visa itu tidak boleh bekerja Dan kalaupun kalian mau ambil studi itu maksimum Cuman bisa 3 bulan Lihat sih Visanya ini di grant untuk berapa lama ya guys Tidak tahu Tapi ini harus dipertanyakan Jadi di grantnya 2024 Tidak boleh Pergi lewat dari 15 Januari 2027 Jadi ada jadinya 3 tahun guys Tapi untuk setiap kedatangan Maksimum hanya boleh Hanya dikasih izin 3 bulan Jadi kalau misalnya yang gue tangkap Jadi misalnya gue pergi sekarang Maksimum 3 bulan gue boleh stay Jadi gue harus pulang lagi Keluar dari Ausi Pulang Indo Terus misalnya gue mau pergi lagi Masih bisa nih kayaknya nih Tapi tetap maksimum hanya 3 bulan Travelnya bisa berkali-kali Multiple entries Tapi untuk setiap length Staynya itu hanya maksimum 3 bulan Correct me if I'm wrong ya Kalau misalnya ada yang Nonton video ini dan Mau koreksi boleh Siap tahu pemahaman gue Keliru Jadi grant notification ini Kalian harus skip Kalian kalau bisa kalian Setak kalian cetak mungkin ya Jadi kalau misalnya ada pertanyaan Nanti di airport atau di mana Untuk menunjukin alasan Mana nih bukti visa kalian Kalian bisa kasih PDF ini Beci Tuhan Semuanya lancar Jadi sekarang yang harus diurus adalah Tiket pesawat Mari sama-sama kita mencari tiket pesawat yang murah Ya Gue tahu pengasal pengalaman nih Yang murah itu yang Transit Yang perginya tengah malam Dan yang transit Kayak misalnya perginya tengah malam Terus transit di Singapura dulu Atau transit di Malaysia dulu Let's just have a look Semoga ketemu yang murah Dan ya Ketemu sama ponaan Sedikit tips Sebelum gak lupa Kalau misalnya kalian ada yang mau Apply visa ini juga Dan yang gue baca-baca juga Sebisa mungkin Attach semua dokumen yang diminta Jangan sampai ada yang kelewat Jadi Gak ada tuh nanti di tengah-tengah prosesnya Ditanyain Tolong sertakan dokumen ini Tolong sertakan dokumen ini Jadi List dokumen yang mereka minta Pastikan kalian Langsung attach aja Lengkapi semua jawab Semua pertanyaan Isi semua formulir Dan attach semua dokumen Yang ada di list Jadi Prosesnya bisa lebih cepat Dan lancar Oke Hi guys Jujurly gue gak tau Ini bakal dimasukin ke vlog gue yang mana Tapi It's been a while Ini udah sampai Dari Dari kapan mah sampenya November December November kayaknya Dan belum gue buka-buka So Sekarang Mau gue buka Buat kalian yang ngikutin gue Vlog gue dari setahun yang lalu You know Sebelum akhir tahun lalu Gue sempet ngadain giveaway Jurnal Dari Life Plan Journal Nah Tahun ini gue beli lagi Untuk menyemangati hidup saya di tahun 2020 Walaupun sebenarnya jurnal 2023 juga banyak bolong Tapi ya setidaknya ada niat Tapi ya setidaknya ada niat dan hopefully ini bisa membantu menyemangati diri gue Ini udah pertengahan bulan Januari dan jurnalnya baru mau dibuka Berarti kan setengah bulan di awal ini kosong nih kan Nah dari kemarin itu Setiap tahun sih setiap tahun itu Life Plan Journal kerjasama sama artis-artis yang berbeda Nah seniman-seniman yang berbeda ya Saya kagum sih sama orang-orang yang punya talenta yang tidak saya punya Itu pintar menggambar Dan dari empat pilihan artis Gue memilih artis yang sama dengan yang gue pilih tahun lalu Tahun ini gue ngambil bundle package Kalau tahun lalu kan buy one get one ya Nah kalau tahun ini tuh dia ada bundle package gitu Jadi jurnal tahunannya Pilih satu jurnal tahunan Bisa bundle sama Life Plan Journal yang chill Yang lebih simple Nah bundle yang gue ambil ini Bundle package yang kuretake Yang Lifeline Journal kerjasama sama Zikkuretake Di dalam bundle ini Saya mendapatkan satu Lifeline Journal 2024 Ta-daaa Somehow gue suka aja sama desainnya si Hello Shumain Nama IGnya Hello Shumain Gue tag disini kalau kalian ada yang gepo sama karya-karyanya dia Nice job Chasmink Bener-bener suka banget sama Gatau Apa ya gambar-gambar kayak gini gitu Demen aja ngeliatnya Yang tahun lalu gue juga ngambil karyanya si Hello Shumain Lifeline Journal 2023 Konsepnya tuh makanan Potato salad Jadi demen aja gitu sama Aduh kok gitu Sama desainnya dia Dan yang kali ini Yang tahun 2024 Demennya gardening gitu guys Jadi ada tools-tools gardening Nah jadi dapet jurnal yang gede Terus dapet juga jurnal yang Lifeline Journey Journey Yang kecil Terus di dalamnya itu juga ada stiker Ta-daaa Jadi kalau yang tahun lalu stikernya itu gue beli separately Tapi ternyata di yang tahun ini dapet Langsung dapet tanpa harus membeli Tapi kalau misalnya kalian mau beli stiker lagi Kalau gue gak salah inget mereka juga jual deh Stiker bertemakan Tema masing-masing Dari desain yang ada gitu Dan ini nih Zik Kuretake Kuretake Jadi ini kayak spidol gitu Terus satunya itu tip yang kecil Keliatan gak sih guys Satu tipnya yang kecil Kayak spidol gitu Buat nulis Yang satu Dia agak bulet Dot Jadi bisa kayak bikin dot Yang bikin lingkaran gitu lah Bikinin untuk kayak Tick list gitu To do list yang bisa di tick gitu Gatau kalian nangkep gak maksud gue So let's just quickly open it Mari kita buka Nothing beats opening a new product New item So See Buat yang penasaran Kalian bisa juga beli sendiri Gue gak tau kalo misalnya sekarang Masih ada apa gak stoknya Tapi go ahead and check IGnya Lifeline Journal Kalo kalian tertarik untuk beli Dan If it's still Stoknya masih ada Itu ya guys Ada juga gambar Gambar ini Oke buat kalian yang pengen tau Roughly isinya seperti apa Disini tuh ada Space space buat kalian nulisin Itu ini ada Brain dump practice Terus ada self dialogue practice Terus ini ada Kayak kata pengantar Gitu guys This year's planar concept is inspired by How plants grow from seeds to blossom Sometimes people are only focused on the end results Like blossom flowers Big plants Fully grown vegetables and more Sometimes people forget that Behind the beautiful result There is a long process that needs A huge amount of dedication And exquisite care I hope 2024 will be a journey of growth For you Love Lifeline Journal And hello human Ini ada space buat kalian Brainstorming gitu ya Kurang lebih Terus kalian bisa tulisin goals kalian Terus progress kalian Terus disini Setiap sebelum mulai bulan yang baru Kalo misalnya kalian punya planner lah For the whole month Kalian bisa tulisin Atau misalnya ulang tahunnya siapa Kalian bisa tulisin disini And then it goes to daily activities gitu Pertanggal Kalian bisa lisin Apa yang harus kalian kerjain I mean It's a journal So Terserah kalian mau bikinnya kayak gimana Kalo kalian masih sekolah Kalian bisa tulis mungkin pelajaran apa-apa aja And then if you work Mungkin kalian bisa tulis meeting lah Apalah gitu Jadi gitu guys Terus di ujung sini sekarang Ada mingguan ini Tahun lalu gak ada tuh Minggu ke enam Minggu ke tujuh Gitu ya Sekarang udah ada Terus Setiap ya Setiap bulan baru Selalu dimulai lagi dari Template kotak kayak gini Ada Habits juga At the end of the month Habits yang kalian mau kerjakan Untuk bulan berikutnya Review bulan sebelumnya Planning untuk bulan berikutnya Terus di belakang ini Ada Ini apa nih Reflection Kalian bisa merefleksikan Year end review kalian disini Di belakangnya ada Blank page Dotted blank page Kalian bisa gambar Atau kalian bisa Be creative gitu Disini ada Disini ada kantong juga Bisa buat nyimpen-nyimpen guys So that's the big journal Dan sekarang let's move on To the smaller journal Tahun ini sempat kepikiran Apa gak sih giveaway lagi Tapi sepertinya tidak Karena setahun ini pun sudah lewat ya Karena sekarang saya kerja Jadi kayak Time to Waktu kayak Sebenernya sih bisa Sih Maksudnya kalau Kayak kita ngebayangin Jerome Pauline ya Kuliah Terus nge-clock juga Ngedit juga Yang katanya kadang bisa sampai pagi Tidurnya cukup berapa jam Amin Kalau gue mau paksa pun Mungkin bisa gitu Paten I don't wanna Di umurnya sekarang Untuk memiliki jam tidur itu Sangat Quality time banget ya Ini lebih Kayak pocket size gitu Lebih slim Dari yang Satunya Kurang lebih sama Jadi awalnya tuh kayak Kalian bisa nulis goals kalian Sebelum Januari Ini juga ada nih Habits Sama kayak tadi Terus ada kotak-kotaknya lagi Kayak tadi Kalian bisa tulisin Planning kalian sebulanan itu Atau kalau misalnya birthday Orang-orang Terdekat kalian Terus disini Goes bi-weekly juga Kalian bisa tulisin Cuma space-nya Lebih sedikit aja ya Lebih kecil aja Karena ini kan pocket size Sama Belakannya juga ada Blank pages yang dotted gitu So ya It's like a double job To do A big journal And then to do A smaller journal Tapi Tergantung aktivitas kalian Kalau misalnya kalian Tipe orang yang Emang demen journaling Mungkin bakal Demen banget kalian kerjainnya Maksudnya kalian bisa bagi Apa yang ditulis Di journal yang besar Dan kalian bagi Apa yang ditulis Di journal yang kecil Dan sekarang Saya sedang mencoba Untuk membuka Spindol ini Ini ada bermacam-macam warna Tapi dari warna yang Dipilih Gue pilih yang warnanya Lilac Mudah Oh tipnya kayak pen gitu guys Let's try Feeling 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 Sepidol Bercampur pen Feeling Waktu nulisnya Kita coba Tip yang satunya Jadi konsepnya Yang gue liat di IG Begini guys Kayak gini Terus abis itu Kalian tulis nih Disini Kegiatannya Apa Terus ini Apa Ini apa Terus kalau misalnya Udah Karena warna yang Berbeda sih Ini contoh aja Kalian bisa Tuh Kayak gitu Jadi kayak Background Untuk Kalian nyentangin Oh udah nih Gitu Tuh guys Konsepnya Guys Coba nih Karena ungu Ketemu ungu Jadi gak gitu jelas ya Jadi ada banyak Pilihan warna lainnya So kalau kalian suka Dan kalian mau koleksi juga Go ahead Bisa beli Di capoin aja Ke IG nya mereka Si Zik Kuretake ini Dan ya Find out So ya That's that Kalau misalnya Kalian ngerasa Informasi ini Bermanfaat buat kalian Use it wisely guys Kalian bisa Beli jurnalnya Kalian beli Spidolnya Dan kalian pakai Untuk Aktivitas jurnalnya Kalian di tahun 2024 Semoga informasi ini Semoga Terima kasih Sampai jumpa